Halo guys, kembali lagi dengan saya di area sinema ini Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya Dan saya harap di akhir bulan ini, kalian tidak mengalami penyakit kanker ya, alias kantong kering Jadi di video kali ini, saya akan mereview film menarik berhubungan dengan perairan dan hewan buas Yaitu berjudul Blackwater Abyss 2020 5 orang sahabat pergi menjelajahi gua terpencil yang belum pernah didatangi di Australia Utara Namun datang badai tropis yang membuat mereka harus turun ke dasar gua Badai tersebut ternyata membawa sekawan predator buaya yang berbahaya dan lapar Daripada menunggu lama, langsung saja kita ke pembahasannya Dan jika kalian suka menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Selamat menonton Enjoy! Di sken awal, kita dijumpai dengan kedua orang Jepang Yang dimana mereka tersesat di hutan dan berselisih satu sama lain Karenakan wanita tersebut membawa arah jalan yang salah menggunakan GPS-nya Pria tersebut pun mengambil arah jalan berbeda Dan wanita itu pun mengikutinya dari belakang Yang dimana mereka berdua terjatuh ke dalam gua Sangat disayangkan, pria tersebut pun mati di tempat Tetapi wanita itu masih hidup dan terluka bagian kakinya Tidak lama kemudian, ia mendengar suara dari dalam air Dan terjadilah Film pun dimulai Di awal film ini, kita dijumpai dengan seorang pria sedang berkemas Bernama Eric Dan pasangannya bernama Jen Beberapa menit kemudian, sahabatnya pun datang mengampiri Eric Yaitu bernama Victor dan Yolanda Disini Victor mempunyai penyakit pernafasan atau asma Lalu mereka berangkat dan bergegas ke tempatnya Kes Disini Kes direkuit menjadi pemandu Dengan harapan keempatnya bisa menjadi orang pertama yang berhasil mencapai ujung gua Keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju gua tersebut Selama di perjalanan, Yolanda merekam sekitar perjalanan Yang dimana terdapat banyak buaya di sekitar mereka Firasat mereka pun tidak enak untuk melanjutkan perjalanan tersebut Sesampainya di tujuan, mereka berlima berjalan menyusuri daerah gua itu Yang dimana mereka satu persatu mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam gua tersebut Sesampainya di dalam gua, Yolanda menemukan lubang untuk melanjutkan perjalanan mereka Mereka pun masuk satu persatu untuk melanjutkan perjalanan mereka Di tengah perjalanan, Kes menemukan kerangkat tengkorak dan Eric menemukan air atau lendir yang menjijikan Beberapa menit kemudian, hujan dan badai tropis pun datang mengampiri daerah mereka Akhirnya setelah jauh perjalanan, mereka pun sampai di perairan dalam gua tersebut Yang dimana mereka sangat senang atas pencapaian mereka Kes dan Eric pun memasuki air tersebut Dan mulai menjelajahi dalam gua itu Mereka melihat rembasan air turun dari dinding gua tersebut Jen pun mulai panik dan melihat sesuatu di dalam air tersebut Beberapa menit kemudian, mereka mendengar sesuatu dari luar gua Yang ternyata hujan tropis datang menerpa mereka Lalu mereka pun segera mencari bebatuan tinggi untuk bersinggah Tetapi tas kes hilang Dan mereka segera mencarinya karena ada kunci di dalam tas tersebut Tanpa kunci tersebut, mereka tidak akan bisa kemana-mana Ketika mereka menuju lubang di dalam gua Victor melihat sesuatu berupa tas Dia pun segera mengampiri tas tersebut Beberapa menit kemudian, Victor pun tenggelam Atau diterkam buaya tersebut Yang dimana kawan lainnya segera naik ke atas bebatuan Untuk menghindari daerah perairan tersebut Mereka juga melihat bangkai bekas makanan buaya tersebut Alhasil, Victor pun muncul di permukaan Dan Eric pun segera menyelamatkan Victor dari perairan tersebut Jen melihat buaya menuju mereka Eric dan Victor pun segera naik ke atas bebatuan Tetapi Victor mendapatkan luka di daerah perutnya Eric pun mempunyai ide Agar mereka keluar dari gua tersebut dan mengajak Cash Tetapi Cash menolak karena takut dimakan buaya tersebut Akhirnya Cash juga mempunyai ide untuk keluar dari gua tersebut Yang dimana idenya itu melemparkan bangkai itu ke tepi perairan Dan mereka segera masuk ke dalam perairan Agar keluar dari gua tersebut Eric pun setuju dengan pemikirannya si Cash Lalu Yolanda pun membuang bangkai itu ke tepi perairan Dan buaya itu pun muncul untuk memakan bangkai tersebut Eric dan Cash pun segera masuk ke dalam perairan dengan satu syarat Jangan memunculkan percikan dalam perairan tersebut Karena para buaya suka dengan getaran Ujaran Cash ke Eric Sesampainya di dalam perairan Eric dan Cash segera berenang mencari lubang gua itu Mereka pun berhasil melewati gua itu Mereka berdua pun menjelajahi untuk mencari jalan keluar mereka Beberapa menit kemudian Cash pun kaget dan merasakan sesuatu mendekati dia Eric pun segera mengecek ke dalam perairan Tetapi tidak ada sesuatu di dalam perairan tersebut Di sisi lain Penyakit Victor pun kambuh lagi Tetapi alat bantunya di tas tersebut Dan Yolanda berseberangan dengan perairan tersebut Akhirnya Yolanda melempar alatnya itu Tetapi alatnya tidak sampai ke tempatnya Victor Hanya sampai di pertengahan perairan tersebut Karena kasih sayang yang sangat terdalam Akhirnya Yolanda pun nekat memasuki air itu Untuk mengambil alat bantu nafasnya Victor Perlahan demi perlahan Yolanda pun mendapatkan alat bantunya Victor Akan tetapi Buaya tersebut menghampiri dia Namun Jen menenangkan Yolanda Agar tidak membuat percikan Alhasil Buaya tersebut hanya melewatinya Yolanda pun segera naik ke bebatuan Dan menodorkan alat bantuan itu ke mulutnya Victor Victor pun selamat Di sisi lain Eric dan Cash menemukan lubang yang awal mereka masuki Mereka berdua pun menyelam ke lubang tersebut Tetapi lubang itu tertutup oleh bebatuan Akibat hujan tropis itu Mereka pun berusaha untuk memindahkan batu tersebut Tetapi tidak bisa juga Alhasil mereka memutuskan untuk kembali Jika mereka menyelam kembali Kaki Eric terjepit oleh bebatuan yang membuat ia terpisah dengan Cash Sesampainya Cash di permukaan air Ia melihat ada gelembung air di ujung permukaan air Cash mengira itu Eric Lalu Cash menyelam untuk memastikan itu Eric atau bukan Yang sangat disayangkan Ia melihat sesosok buaya di dalam air tersebut Cash pun panik Dan coba menyelam kembali Tetapi buaya itu langsung menerkam Cash Di scan lain kita ditunjukkan sepasang kekasih yaitu Yolanda dan Victor Yang dimana Yolanda mengawalkan bahwa ia hamil Victor pun bahagia mendengar kabar tersebut Eric pun kembali ke tempat Victor Dengan membawa kabar Cash sudah meninggal Dan mereka harus mencari jalan keluar lainnya Di sisi lain Jane menemukan jalan lain untuk keluar Lalu Eric dan Yolanda pun memasuki jalan sempit itu Tetapi Jane tidak ikut dikarenakan ia harus menjaga Victor yang sedang sakit Jane dan Victor pun segera mencari bebatuan yang lebih tinggi Dikarenakan air di goa tersebut semakin naik ke atas Ketika mereka berdua bergegas untuk berpindah Sialnya buaya itu muncul mendadak dan hampir memakan Jane Mereka pun segera naik ke atas bebatuan Dan menolong Victor untuk naik ke atas Di sisi lain Eric dan Yolanda mendapatkan jalan buntu Ketika Jane melihat isi kameranya Yolanda Hati Jane kecewa Yang dimana Yolanda telah berselingkuh dengan Eric Wala guys lagi zamannya musim perselingkuhan toh Victor pun melihat kuncinya case terambang di perairan itu Tanpa mikir panjang Jane segera mencoba mengambilnya kembali Ketika Jane berusaha mengambil kunci tersebut Tangan ia tidak sampai mengambilnya Jane pun segera masuk ke dalam air dan mencoba mengambilnya Akan tetapi buaya itu menyadarinya Dan Victor segera mengambari Jane untuk segera naik ke atas Ketika Jane berusaha naik ke atas bebatuan Ia terpleset dan kepalanya terbentur bebatuan Victor pun segera turun ke bawah untuk membangunkan Jane Sangat disayangkan Victor pun diterkam buaya tersebut Dan Victor pun meninggal dunia Gila benar guys Satu persatu dari mereka meninggal Jane pun segera naik ke atas bebatuan Tidak lama kemudian Eric dan Yolanda datang mengampiri Jane Dengan kabar bahwa Victor sudah mati dimakan buaya Namun di saat itu juga Jane sudah menyadari bahwa Yolanda dan Eric telah berselingkuh Bahkan anak yang dikandungkan Yolanda itu adalah hasil perbuatan Eric Jane melihat bahwa ada sinar matahari dari dalam air tersebut Yang dimana ada kemungkinan jalan keluar dari sinar ilahi tersebut Dengan hati yang sangat kecewa Jane memutuskan untuk duluan berenang ke arah sinar itu Satu persatu dari mereka pun segera berenang ke arah sinar ilahi tersebut Lalu mereka pun perlahan demi perlahan menuju sinar itu Ketika di tengah perairan Buaya itu pun muncul mendekati mereka Mereka pun segera berenang menuju sinar itu Akan tetapi Karena jiwa pahlawan sang Eric Ia pun memancing buaya itu untuk datang kepada dia Alhasil buaya itu menerekam Eric dan Eric pun meninggoy Jane dan Yolanda pun selamat dan berhasil keluar dari goa tersebut Yang dimana mereka berenang dan segera mencari daratan Ketika mereka berjalan menuju jalan keluar Jane dan Yolanda pun menemukan mobil mereka Dan segera pergi dari daerah tersebut Film pun berakhir Eits, belum belum belum, lanjut Ketika di perjalanan Mereka menemukan pohon jatuh mengambat jalan mereka Dengan spontan pun Jane memutarkan setirnya itu ke arah kanan Yang dimana lagi mereka tercebur ke dalam air Ada-ada saja guys Ketika mereka berusaha keluar dari mobil tersebut Mobil itu terkunci Dan tidak lama kemudian Buaya datang ke mobil mereka Lalu Yolanda segera mengambil pistol di dalam mobil itu Dan mengasihnya kepada Jane Dan buaya itu datang dari samping Mobil mereka pun tenggelam Lalu Jane dan Yolanda pun berhasil keluar dari mobil tersebut Mereka juga segera menuju daratan Akan tetapi Buaya itu datang dari belakang untuk menerkam mereka Lalu Jane duluan sampai daratan Dan segera menembak buaya tersebut Akan tetapi Satupun peluru tidak mengenai buaya tersebut Dan hasilnya Jane pun diterkam buaya tersebut Akan tetapi lagi guys Jane pun selamat dan berhasil menembak buaya tersebut Buaya itu pun mati Dan Jane selamat dari terkaman buaya tersebut Akhirnya mereka pun segera ke daratan Untuk kembali ke tempat mereka masing-masing Dan ini baru betulan guys Film pun berakhir Tamat Gimana guys? Seru gak filmnya? Jika kalian penasaran dan ingin menontonnya full Kalian bisa searching di google ya Oke guys Segitu aja video kali ini Jika kalian ada rekomendasi video lainnya Atau film-film lainnya Kalian bisa komen di bawah See you next time Thank you Bye